Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil, kita diajak untuk seperti Yohanes Pembaptis, yaitu berani menyuarakan kebenaran di lingkungan hidup kita masing-masing. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, maka kita pun juga harus siap dengan segala resiko yang harus kita terima. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Selasa 29 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak Sumber Kekuatan, Santo Yohanes Pembaptis, Engkau jadikan perintis jalan untuk kelahiran dan kematian Putramu. Bantulah kami, agar kami dengan tekun berjuang untuk mewartakan Injilmu, sebagaimana dia yang telah gugur sebagai martir kebenaran dan keadilan. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni, Herodes telah memperisti Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodes menaruh dendam kepada Yohanes. Dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena itu, ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi, ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang ambing. Namun, ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Yakni, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini. Maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, Apa yang harus ku minta? Jawab ibunya. Kepala Yohanes Pembaktis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta, Aku mau, Supaya sekarang juga engkau memberikan kepada aku, Kepala Yohanes dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati Raja. Tetapi karena sumpahnya, Dan karena tamu-tamunya, Ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal, Dengan perintah, Supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi, Dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam, Dan memberikannya kepada Herodes. Herodes. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, Mereka datang, Dan mengambil mayatnya. Lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik, Memperingati wafatnya, Atau kemartiran, Santo Yohanes Pembaptis. Selamat dan provisiat, Untuk saudara-saudara, Gereja, Paroki, Dan lembaga-lembaga, Yang pesta nama, Santo Yohanes Pembaptis. Semoga semangat dan teladanya, Memberi inspirasi, Dalam hidup, Dan karya pelayanan kita semua. Santo Yohanes Pembaptis, Adalah seorang utusan Allah, Yang menyiapkan jalan, Bagi sang juru selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes tidak hanya menyiapkan, Jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Tetapi juga, Memberitakan kabar gembira, Yaitu, Suara kebenaran. Wafat Yohanes Pembaptis, Sangat tragis, Sebagaimana kita baca, Kita dengarkan, Dalam sabda Tuhan hari ini, Juga tak lepas, Dari keberaniannya, Untuk menyuarakan, Kebenaran, Terkait Herodes, Yang memperistri Herodias. Saudari-saudaraku yang terkasih, Sebagai murid-murid Kristus, Kita dipanggil, Kita diajak, Untuk seperti Yohanes Pembaptis, Yaitu, Berani menyuarakan, Kebenaran, Di lingkungan hidup kita masing-masing. Ketika kita berani, Menyuarakan kebenaran, Maka, Kita pun juga harus siap, Dengan segala resiko, Yang harus kita terima. Karena kebenaran, Belum tentu, Diterima oleh semua orang. Mereka yang hidupnya, Terusik oleh karena kebenaran, Yang kita suarakan, Pasti akan memusuhi kita, Akan membenci kita. Meskipun begitu, Kita tidak boleh mundur, Karena untuk itulah, Kita dipanggil, Dan diutus, Oleh Allah. Suara kebenaran, Bisa kita ungkapkan juga, Dalam tindakan, Dan hidup kita yang benar. Di zaman yang terus berkembang, Seperti saat ini, Suara kenabian, Harus tetap lantang, Agar kehidupan kita tetap baik, Dan bermartabat. Maka marilah, Saudara-saudariku yang terkasih, Seturutlah dan Santo, Yohanes Pembaptis, Kita pun juga diajak, Dan dipanggil oleh Tuhan, Untuk menyuarakan kebenaran itu, Dalam hidup, Dan panggilan kita masing-masing. Allah Bapak yang mahasetia, Semoga, Kami semakin mau dan berani, Untuk menyuarakan kebenaran, Dalam hidup kami, Meskipun, Harus menanggung resiko. Bantulah kami ya Tuhan, Agar siap, Untuk menjadi, Nabi-Nabimu, Zaman sekarang. Bahagia manusia, yang tidak, Yang tidak, Tuli hatinya, Yang mendengar, Sabda Bapak, Tekur melaksanakannya, Sabda Tuhan, Sabda Tuhan, Penuh daya, Yang tersesat, Dipanggilnya, Disembuhkannya, Yang luka, Yang mati dihidupkannya, Bahagia manusia, Yang menerima, Yang menerima, Yang menerima, Sang sabda, Sabda yang sudah, Menggemas, Dalam wujud, manusia, Terpujilah, Oh, Sang, Kristus, Sabda, Kekal, Dan, Penabut, Kebenaran, Kehidupan, Kehidupan, Serta, Jalan, Keselamatan, Saudari, Saudaraku yang terkasih, Marilah kita mengakhiri, Renungan kita hari ini, Dengan mohon berkat Tuhan, Dan kita akan menerima, Tugas perutusan, Marilah kita siapkan, Hati kita untuk menerima, Berkat Tuhan, Semoga saudari, Saudara sekalian, Keluarga, Keluarga, Komunitas kita, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, Yang menderita, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha, Serta karya pelayanan kita, Dibimbing, Dilindungi, Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.